Ya, shalom saudara, ya puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di misbah doa malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan saudara ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kita mau selalu membawa hati dan hidup kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat seluruh saudara yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di luar negeri. Selamat pagi ya. Biarlah Tuhan yang selalu meneguhkan setiap kita dan percaya saudara bahwa kita punya Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapak yang selalu memelihara dan sangat mengenal hidup kita. Biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau yang meneguhkan kami, bahkan Engkau yang mengumpulkan kami malam ini untuk ada dalam misbahmu. Memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan pengajaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapanmu malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menurut kehendakmu, ajar aku Bapak, taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapak, mengerti rencanamu, ajar aku Bapak, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapak, taat dan setia hanya padamu Bapak. Oh, terima kasih Bapak, kau Tuhan yang baik, kami bersyukur punya Allah, sepertimu Tuhan. Sekali lagi katakan ajar aku, ajar aku Bapak, mengerti rencanamu, ajar aku Bapak, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapak, taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapak, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapak, menurut kehendakmu, ajar aku Bapak, mengerti rencanamu. Ajar aku Bapak, ajar aku Bapak, taat dan setia hanya padamu Bapak. Ini kerinduan kami, ajar kami setia, ajar kami menyenangkanmu, menyenangkan hatimu Tuhan. Ajar kami Bapak, untuk selalu hidup menyenangkan, sebab kami percaya Tuhan. Engkau Bapak yang selalu memberi yang kami pinta, engkau tidak pernah memberi ular ketika kami meminta roti daripadamu Tuhan. Engkau Bapak yang baik, bahkan yang mengerti apa yang kami sedang alami hari-hari ini. Karena itu bawa kami datang Tuhan terus di kakimu, berserah berharap hanya kepadamu Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kau beri yang ku pintar. Saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan kau ukakan, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapak-Mu, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal, Tuhan, amin. Lebih lagi katakan, kau beri yang ku pintar, Tuhan. Kau beri yang ku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan. Sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal, takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada Tuhan bagi kami, amin. Bapak-Mu, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal bagi kami, mari saudara angkat hatimu berseru kepada Tuhan. Kau beri yang ku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan. Sebab kau Bapak-Mu, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal, kau Tuhan. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapak-Mu, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal. Kau Tuhan, kau Tuhan, yang selalu menjawab, saat kami berseru, kau beri yang kami pintar, sebab kau Bapak kami. Seperti Bapak yang mengasihi anak-anaknya, demikian kasih-Mu Tuhan mengasihi setiap kami. Kau beri yang ku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan. Sebab kau Bapak-Mu, sebab kau Bapak-Mu, Bapak yang kekal. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersamamu, berjalan bersamamu, sebab kau juru selamat, sampai pada kekekalan. Tuhan, tak kau tinggalkan kami, Tuhan. Mari berseru kepada Yesus saudara, dia juru selamat bagi kita, dia Bapak yang kekal, pegang janjinya dalam hidup kita. Dan dia menjamin kehidupan kita, bukan cuma sampai hari ini saja, tapi dia berjanji menyertai sampai pada kekekalan. Panggil namanya malam hari ini, mari angkat tanganmu, katakan. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, besar setiamu, Tuhan. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan. Di hidupku, lebih lagi saudara, panggil nama Yesus. Mari berseru kepada juru selamatmu, katakan. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu. Dalam janjimu, ada kemenangan kami, Tuhan. Dalam janjimu, ada kemenangan kami, Tuhan. Amin. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, Tuhan. Di hidupku, lebih lagi mari kita panggil nama Yesus. Malam hari ini, engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat. Besar setiamu, berseru katakan. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu, kemenanganku. Selamanya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan. Dan kami nyatakan besar. Besar setiamu. Besar setiamu, Tuhan. Di hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Bagi kami, yang berharap padamu Tuhan. Yang berseru padamu. Terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, Bapak. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau juga yang menyertai kami dalam hidup ini. Menghadapi segala kesukaran, pergumulan, sakit, penyakit. Engkau tidak tinggalkan kami. Karena bagi kami hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan karena kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firmanmu yang menjamin hidup kami. Ketika kami teguh berpegang kepada firmanmu. Kau jadikan kami pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, Bapak. Urapi setiap kami. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hatimu di tengah kami, Bapak. Kami akan mengerti kebenaran firmanmu. Dan kami boleh melakukan itu di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian. Ya terlebih dahulu yang sudah masuk. Biarlah saudara hari-hari ini kita boleh terus semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Melihat keadaan zaman. Kita terus juga berdoa untuk perang yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan juga terus bekerja. Memberikan kelembutan hati ya. Bagi semua yang terlibat. Dan biarlah tidak akan ya melebar kemana-mana. Tetapi ya ada kesadaran saudara. Supaya perang boleh berhenti dan korban jiwa juga boleh ya berakhir. Ya kita akan melanjutkan ya. Saya bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Gembala Debi. Selamat malam. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya punya tiga anak. Saya ikut misbah doa dari tahun 2020. Banyak karakter saya yang diubahkan oleh Tuhan. Padahal saya ini dulu orangnya pemarah, pelit. Sebenarnya sudah lama saya ini pengen bersaksi Ibu. Tapi saya terus tunda-tunda karena saya pikir ah sudahlah kejadiannya juga sudah berlalu. Tapi sepertinya Tuhan menegur saya waktu saya buka YouTube. Ada anak yang masuk waktu saya buka YouTube. Dan anak saya masuk baterai di dalam hidung. Dan sampai paru-parunya bocor. Jadi saya harus bersaksi. Pada 2019 yang lalu. Pada 2019 yang lalu. Anak saya yang nomor dua. Cowok umur tiga tahun. Masuk baterai jam kecil. Jadi gara-gara satu saat Ibu tuh lihat YouTube. Dan Ibu melihat ada. Anak kecil yang masuk baterai di dalam hidungnya. Lalu paru-parunya bocor. Jadi Ibu tergerak untuk bersaksi. Karena anak Ibu juga mengalami hal yang sama ya. Tapi mujizat terjadi. Ini kisahnya begini. Anak saya yang nomor dua. Cowok umur tiga tahun. Masuk baterai jam kecil di hidung. Terus ingusnya yang keluar berbau besi. Saya pikir kalau baterai masuk hidung. Paling jatuh ke perut. Dan lalu keluar ke jamban. Pada hari yang ketiga. Anak saya panas. Demam. Karena baterainya belum juga keluar. Dan saya bawa ke rumah sakit swasta. Kata dokter THT nya. Ini harus segera di operasi. Ya walaupun itu operasi kecil. Dan saya harus membayar sekitar 12 juta. Pada saat itu saya tidak punya uang Bu. Tapi uangnya. Karena uangnya itu saya pakai buat bayar DP rumah. Akhirnya saya pulang dan saya berdoa. Saya berusaha untuk tetap tenang dan tidak takut. Ya kata suami coba pindah ke rumah sakit. Ya yang lain. Kemudian saya pindah ke rumah sakit. Dan saya ganti dokter. Dokter menegur saya. Katanya kenapa sudah tiga hari baru dibawa ke dokter. Sementara dokter lagi mengeluarkan baterai yang di hidung anak saya. Saya terus berdoa berlutut di kursi di depan dokter itu. Dan puji Tuhan akhirnya baterainya keluar Bu. Tanpa di operasi. Dan saya hanya membayar 700 ribu. Bukan membayar 12 juta. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Karena tidak harus di operasi dan hanya tindakan dokter saja. Walaupun sangat terdesak dan terjepit waktunya. Tetapi Tuhan Yesus itu menolong tepat pada waktunya Bu. Tidak pernah terlambat. Ya. Saya melihat disitu bagaimana kehebatan Tuhan kita. Hebat banget Tuhan Yesus. Bahkan saya bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu. Sekeluarga dan sehat selalu. Buat ibu gembala dan keluarga. Ya Tuhan memberkati. Ya amin. Saudara satu kesaksian yang luar biasa. Bayangkan saudara baterai jam. Masuk ke dalam hidung. Ya itu sangat berbahaya ya. Dan sudah tiga hari dibiarkan terus ya. Dan akhirnya dibawa ke dokter. Dokter bilang harus segera di operasi. Tapi karena ibu tidak punya uang 12 juta. Dia berlutut di kaki Tuhan. Ya dan pindah ke dokter lain. Dan puji Tuhan tanpa operasi ya. Ya baterai jam itu bisa dikeluarkan oleh dokter. Ya kita melihat disini saudara saat kita berlutut. Ya saat kita meminta anugerah Tuhan. Saat kita berdoa maka dia Tuhan. Yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Ya dan sekarang kita akan ya melanjutkan saudara. Ya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melihat bagaimana kisah selanjutnya. Ya tadi malam kita sudah membaca bagaimana akhirnya Tuhan mulai memenuhi bumi. Ya dengan manusia sehingga nuh ya anak-anaknya ya terus ya berkembang biak saudara. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan ya firman Tuhan. Dan Tuhan tadi malam kita juga sudah membaca bahwa Tuhan menetakkan busur di langit yaitu pelangi. Ya itu pertanda bahwa tidak akan Tuhan lagi menghukum dunia ini. Ya kita akan melanjutkan bacaan kita sekarang sudah di ya masih di kejadian pasal yang ke sembilan. Sekarang ayat yang ke-18 saudara ya. Dan judul perikopnya adalah Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera itu ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk ya di seluruh bumi. Kita melihat saudara ya dari ketiga anak Nuh ini maka mulai ada lagi kehidupan di bumi. Nuh melangkah keluar dari dalam Bahtera ke dunia di mana tidak ada kehidupan manusia di sana saudara ya. Dan kita melihat ya akhirnya ketiga anak Nuh ini bisa melanjutkan lagi ya keturunan. Dan dari ketiga mereka inilah firman Tuhan berkata tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat yang ke-20 Nuh menjadi petani ya dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Luar biasa ya Nuh menanam ya anggur. Pertama kali dia yang menanam anggur saudara dan memiliki kebun anggur. Ayat 21 Setelah ia minum anggur maka mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat 22 Maka ham bapak kanan itu melihat suaurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya sesudah itu Sam dan Yahved mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya saudara kita membaca ya disini kita lihat bahwa ya Nuh yang ditulis sebagai pahlawan iman ya. Cerita ini kayaknya aduh ya kita sudah baca dikatakan kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh tetapi ya karena Nuh itu hidupnya tidak bercelah diantara orang sesamanya. Tetapi disini dikatakan akhirnya Nuh mabuk saudara ya Nuh mabuk ya karena dia minum anggur lalu dia mabuk dan dia telanjang sehingga auratnya kelihatan. Ya dan kita melihat Nuh sang pahlawan iman yang hebat ya akhirnya mabuk dan memberi suatu teladan yang buruk tentang kesalahannya kepada anak-anaknya. Ya mungkin kisah ini dimasukkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ya orang saleh sekalipun dapat berbuat dosa dan bahwa pengaruh buruk mereka akan mempengaruhi keluarga mereka. Saudara kita melihat disini saudara ya bahwa ya ini adalah saya juga tadinya berpikir ya aduh Nuh itu sudah dikatakan sebagai orang yang saleh. Di antara orang sesamanya makanya Tuhan itu memelihara Nuh dan isi rumahnya sehingga mereka tidak dibinasakan. Tapi ternyata pada akhirnya Nuh mabuk saudara ya mungkin karena dia terlalu banyak minum anggur karena kita lihat disini Nuh pertama yang memiliki kebun anggur. Ya mungkin karena dia memiliki kebun anggur dan anggurnya banyak ya waktu itu juga mungkin belum dijual jadi dia minum sendiri. Jadi inilah dari sini kita melihat sehebat apapun manusia sesaleh apapun dia ya pasti saudara ada dosa yang pernah dia lakukan. Ya Nuh jatuh kalau ini dosa kejatuhan ya bukan keterikatan ya karena dia jatuh dia minum terlalu banyak lalu dia mabuk saudara. Ya lalu dia tanpa sadar dia telanjang. Ya kalau ini dosa kejatuhan saudara tetapi ya ada orang-orang yang terikat dengan dosa ada dosa yang mengikat ya ada dosa kejatuhan. Kita melihat disini sebagai orang saleh yang tertulis sebagai pahlawan iman Nuh juga pernah berbuat dosa. Semua di Alkitab ya manusia pernah berbuat dosa. Sebut saja siapa Daud orang yang berkenan pada Tuhan. Dia pernah membunuh Uriah meniduri istrinya ya yaitu Betseba. Sebut saja siapa lagi di Alkitab orang yang hebat ya yang apa mereka menjadi contoh Abraham. Ya Tuhan suruh dia memiliki anak dari istrinya Sarah tapi Abraham melakukan kesalahan besar meniduri ya pembantunya sendiri yaitu Hagar. Dan dari sini kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna saudara. Makanya jangan terlalu mendewakan manusia siapapun dia jangan mendewakan pendeta jangan mendewakan pokoknya siapapun dan satu saat ketika juga mereka jatuh ya kita juga saudara harus melihat ya itu adalah sebuah kejatuhan bahwa dia masih manusia biasa. Saya tidak bicara tentang dosa keterikatan loh tapi bukan berarti kita kompromi karena Alkitab juga memberi contoh kejatuhan orang-orang. Biarlah kita belajar saudara ya semakin kita baca Alkitab kita semakin belajar supaya kita jangan mencontohi kejatuhan itu. Jangan bilang gini loh iya ya buktinya orang-orang benar aja jatuh. Nuh aja pernah mabuk sampai telanjang. Daud aja pernah bersih nah berarti aku juga bisa lah jatuh. Itu namanya mencobai Tuhan ya tapi sebaliknya waktu kita membaca kisah-kisah kejatuhan mereka kita harus berpikir bahwa oh mereka juga pernah jatuh. Aku mau berdoa Tuhan ya dari apa yang sudah tulis di Alkitab jangan sampai aku melakukan hal yang sama ya biar Tuhan menjagai imanku menjagai langkahku jagai hidupku agar aku juga tidak terjatuh ya di dalam ya apa kejatuhan yang sama dengan yang mereka lakukan. Saudara disini dikatakan lalu anaknya Nuh ya itu tadi dikatakan ya ketiga anaknya itu ya dan akhirnya Nuh mabuk dan kita melihat disana maka ham bapak kanan itu melihat auratnya saudara ya. Dia melihat auratnya lalu bukannya ditutupi karena dia tahu bapaknya mabuk dia malah panggil kedua saudaranya untuk nonton ya lalu dia ajak kedua saudaranya itu untuk melihat bapaknya saudara menceritakannya kepada kedua saudaranya. Sesudah itu Sam dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka mereka gak mau melihat saudara. Malah mereka tutupi sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya mereka tutupi mukanya dan mereka berjalan mundur saudara. Dan mereka akhirnya menutup ya Nuh setelah Nuh bersadar dari mabuknya 24 ya setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya berkatalah iya terkutuklah kanaan ya Nuh mengutuk saudara anaknya kanaan karena apa yang dilakukan itu saudara telah mempermalukan ayahnya bukannya dia tutupi tetapi dia panggil kedua saudaranya untuk menonton saudara ya. Dari kisah ini kita melihat saudara bahwa dosa itu akan membawa kutuk pasti dalam manusia akhirnya benar Nuh mengutuki anaknya saudara yang terkecil ya dia berkata terkutuklah kanaan saudara ya dan kita melihat disini ya mempengaruhi keluarga dosa itu walaupun semua orang ya memang tidak bebas dari dosa tetapi ingat saudara. Kemungkinan untuk berbuat jahat ya tetap ada dan pasti ada dalam hati manusia dan ada saatnya setan akan berusaha untuk ya memberi kesempatan bagi kita untuk jatuh. Dan kita melihat sikap ham disini itu justru ya mengolok-ngolok ayahnya saudara ya dan ini adalah menunjukkan rasa kurang hormatnya kepada ayahnya dan juga kepada Allah ya bagaimana cara kita menghormati orang tua kita itulah cara juga kita menghormati Tuhan ya jangan sembarangan ya kasihan dia udah lihat ayahnya seperti itu malah dia mengolok-olok dia permalukan dia ajak kedua saudaranya melihat. Saudara bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu demikianlah juga itu sama dengan engkau memperlakukan Tuhan ya jangan durhaka kepada orang tua atau mengolok-ngolok orang tua. Akhirnya Nuh berkata terkutuklah ya kanaan kata Nuh disana ayah 24 hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ya lalu Nuh disana dikatakan ya ayah 26 lagi katanya terpujilah Tuhan ala sem tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Ayah 27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafit dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah sem tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah airba jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara kita belajar dari pasal ini dari perikop ini malam hari ini bahwa dosa itu selalu membawa upah yang tidak baik. Akhirnya Nuh mengutuk anaknya dan kita melihat disitu saudara ya hingga akhirnya ya kutukan itu terjadi buat kanaan. Ya mari kita berusaha jangan ditiru setiap apa yang dicatat di Alkitab itu ya jangan ditiru ini menjadi contoh bagi kita kejatuhan orang-orang yang ada di Alkitab membuat kita ini harusnya semakin berjaga-jaga. Kenapa? Karena upah dosa itu pasti tidak baik. Upah dosa akhirnya membawa kutuk keluarga Nuh mengutuk anaknya sendiri karena upah dosanya. Mari saudara kita terus berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan supaya hidup kita ini benar-benar berkenan di mata Tuhan. Kita mulai belajar membangun keluarga yang ya berkenan pada Tuhan. Suami istri anak-anak ya banyak orang tua yang datang bertanya pada saya bagaimana bu cara kita mendidik anak supaya anak kita itu ya baik dan takut Tuhan. Saya hanya berkata ya beri teladan yang baik saudara karena anak-anak itu akan meniru teladan hidup kita. Ya karena keteladan hidup berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Karena itu jadilah orang tua yang selalu hidup berkenan agar anak-anak kita juga boleh berkenan. Ya mereka melihat keteladan hidup Nuh sudah memberi satu teladan yang tidak baik sehingga akhirnya terjadi kutuk bagi anaknya sendiri. Karena itu saudara ya saya berdoa biar setiap kita semakin hari boleh semakin dicelikan Tuhan. Boleh semakin mengalami perubahan hidup mengejar perkenanan Tuhan agar berkat Tuhan lah yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita kesatukan hati kita renungkan firman ini kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firmanmu malam hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kekudusan perkenananmu Bapak. Bahwa kami Tuhan itu senantiasa ada di dalam jalan kebenaranmu. Jauhkan kami dari kejatuhan dosa, keterikatan dosa. Apapun itu kemabukan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepaitan iri hati. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup menjadi berkat dan teladan terutama ketika kami sebagai orang tua. Kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Lepaskan setiap yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kepaitan, ketakutan, kekhawatiran. Di dalam nama Yesus kami dilepaskan. Berkati, setiap suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga takut akan Tuhan. Juga keluarga besar kami, Tuhan engkau sertai dan juga engkau berikan kekuatan untuk kami boleh semua mengejar perkenananmu. Tuhan biarlah yang belum mengenal engkau boleh menerima anugerah keselamatan itu Bapak. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini mungkin untuk keluarga kami, Tuhan di rumah sakit, bahkan di rumah Tuhan jama dan lawat. Biar terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami usir patakan hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba membawa sakit-penyakit di dalam nama Yesus kami tolak patakan hancurkan. Biarlah kami semakin berkenan di hadapanmu ya Bapak. Tuhan terus memberkati Bapak untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, yang terlihat hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan jalan yang terbaik. Berkati Bapak, bahkan bangsa Indonesia yang kau berkati. Dari Sabang sampai merauki lautan Tuhan terjadi. Hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Suruja dan Kabinet yang ada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Senantiasa ada di dalam perlindunganmu bangsa kami hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan pertobatan tercurah bagi bangsa ini diberkati tanahnya, diberkati udara, laut, diberkati perkebunan, pertanian, pertambangan, diberkati semua hasil buminya. Dan biarlah Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Terutama kami terus berdoa Rusia dan Ukraina yang terus ada dalam konflik. Bapak engkau menjama hati Presidennya masing-masing untuk boleh dilembutkan karena ada begitu banyak korban jiwa. Lindungi setiap anak-anakmu yang ada di sana, setiap mereka yang berseru dalam kesulitan Tuhan engkau turut bekerja. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu turun beri kesempatan bagi manusia di hari-hari ini sebelum kedatanganmu kali yang kedua. Untuk sungguh-sungguh bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih buat malam ini berkati semua bangsa yang ada lima benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Negara-negara, kota-kota Tuhan berkati Bapak. Semua anak-anakmu yang setia berdoa di dalamnya Tuhan mendengarkan doa dan teriakan kami. Berkati Tuhan khususnya juga ada pendengar mesbah doa yang tinggal di Ukraina dan dia mengirim titipan doa bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus sekali lagi lawatan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin, membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati seluruh hidup-Mu sehingga apa yang kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan ala Rohul Kudus mengalir atas hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu